Presiden Jokowi menyoroti insiden terbakarnya depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara. Presiden meminta solusi segera depo Pertamina Pelumpang dipindah atau relokasi penduduk. Presiden Jokowi mengunjungi posko pengungsian korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Koja, Jakarta Utara minggu pagi. Presiden Jokowi memerintahkan Menteri BUMN dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta segera cari solusi atas insiden kebakaran depo Pertamina di Pelumpang. Jokowi menyoroti permukiman di sekitar depo Pertamina Pelumpang yang masuk kategori area berbahaya. Terutama karena ini memang zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali. Tetapi harus ada solusinya. Bisa saja pelumpangnya digeser, direklamasi, atau penduduknya yang digeser di relokasi. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI. Tapi semuanya memang harus zona-zuna berbahaya. Tidak hanya di sini saja. Harus diaudit, harus dievaluasi semuanya. Karena menyangkut nyawa. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan harus ada zona aman antara permukiman warga dengan depo Pertamina Pelumpang. Heru menyebut zona aman penting karena depo Pertamina Pelumpang memiliki risiko yang tinggi. Konsep 2009 itu kan sudah ada awalnya bersama Pemda, bersama Pemerintah Pusat, Pertamina. Dari tembok yang ada, ada buffer zone selebar 50 meter. Namun mungkin ada kebijakan lain waktu itu dari Pertamina, sehingga hal ini tidak terwujud sampai saat ini. Saya rasa itu harus dilakukan, karena ini kan depo Pertamina yang memang berisiko tinggi ya. Menteri BUMN, Erick Thohir menyebut pemerintah segera memperbaiki tata ruang di sekitar objek vital nasional, termasuk depo Pertamina Pelumpang. Bapak Presiden sudah menginstruksikan tadi, bahwa bagaimana pemerintah daerah, Pak Heru, sebagai PLT Gubernur, lalu juga kami dari pemerintah pusat, kematian BUMN, ataupun pihak Kaporri, untuk mensinkronisasikan tata ruang bersama. Karena kalau kita lihat kondisi objek vital nasional ini, hari ini rata-rata buffer zone-nya, atau jaraknya itu, sangat amat tipis. Direktur Eksekutif Energi Watch, Daimas Arangga Dariandra menyebut, zona aman permukiman dan depo seharusnya minimal 50 meter. Jarak itu merupakan batas aman untuk warga terkena radiasi panas. Kita melihat objek vital yang memang memiliki potensi bahaya kebakaran ataupun eksplosif, ini perlu diketahui bahwa radius dari radiasi panas itu bisa sampai 50 meter. Makanya memang mungkin asumsi awal itu adalah 50 meter. Dan perlu kita lihat juga, itu kalau di video, dari pagar itu masih ada buffer zone ya, pada tanki terminal. Namun setelah dari pagar ke permukiman, itu tidak ada buffer zone sama sekali. Nah, hal tersebutlah yang memang harus diperhatikan juga dari Pertamina ataupun Pemda terkait. Sejumlah warga terdampak yang tinggal di sekitar depo pelumpang mengaku siap jika harus direlokasi. Sekarang di sini sudah pemukiman padat penduduk, sepertinya Pertamina yang harus ngalah. Ya, jadi kalau bisa sih kami tetap di sini, tapi ya itu tergantung pemerintah. Kalau ada yang lebih baik ya insya Allah bisa saja kami terima. Mendingan deponya, kenapa? Karena biar enggak, apa, de apa, warga sini biar enggak takut gitu, was-was. Walaupun memang pemerintah tetap mempertahankan Pertamina, ya kami pindah. Tapi kami minta pemindahan kami tidak seperti yang pernah digusur-gusur yang wilayah-wilayah yang lain. Pertamina memastikan dari kebakaran depo pelumpang pada Jumat malam tidak mengganggu pasokan BBM.